Sejumlah kelompok tani dan subak di Kabupaten Badung mendapat bantuan 18 traktor dari anggota Komisi 4 DPR Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Bantuan tersebut diharapkan dapat membangun Bali dengan memaksimalkan potensi kearifan lokal. Nilai keseluruhan bantuan yang diperjuangkan Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra kepada kelompok tani dan subak di Kabupaten Badung mencapai 1 miliar rupiah lebih. Bantuan tersebut berupa unit pengolahan pupuk organik atau UPPO bagi kelompok tani Sibang Lestari II, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abian Semal. Bantuan traktor roda 2 bagi kelompok tani Putra Rahayu, kelompok tani Sari Pertiwi, Subak Umase, Subak Tungkub, kelompok tani Taribakti Pertiwi, Gopalajaya, Muntuk Ujung Kaja, dan kelompok tani Munduk Sedana. Selain itu, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra juga menyerahkan bantuan pompa air kepada kelompok tani Lembu Nadi, Toya Lestari, Lembu Sari, dan kelompok tani Munduk Umetebel. Bantuan Al-Sintan Rice Transplanter juga diserahkan kepada kelompok tani Santi Karya dan Sri Sedana Pertiwi, serta bantuan Al-Sintan Combine Harvester Mini kepada kelompok tani Pandan Harum. Usai penyerahan bantuan ini, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra melanjutkan kegiatannya, melakukan tatap muka dan kontak tani dengan kelompok penerima bantuan dan petani yang dilaksanakan di wangkilan Desa Adat Lambing, Desa Sibang Kaja. Kami menyerahkan bantuan di Kabupaten Badung, 1 miliar 580 ini, ini merupakan angka yang tertinggi di Kabupaten lain. Hal ini karena kami mencermati merupakan faktor yang memang harus banyak diberikan perhatian. Satu, Badung ini sebagai pundi dari Bersata, namun bukan berarti kita harus meninggalkan pertanian ini. Banyak sekali penurunan dari sektor pertanian, alih fungsi lahan, dari pengelolaan tanah yang memang sangat menurun, karena masyarakat Badung lebih banyak beralih pekerjaan, mengambil pekerjaan di luar pertanian. Usai tatap muka dan kontak tani ini, di tempat terpisah Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra membentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Depian Cap Soksi Kabupaten Badung. Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang juga Ketua Depidar Soksi Bali mengatakan, ada tiga faktor kekuatan yang mendorong Soksi untuk bangkit dan senantiasa mengembangkan daya kreativitas bersifat inovatif. Salah satu bukti konkret pergerakan Soksi di Bali, yakni kepedulian terhadap sektor pertanian. Daya kreativitas dan sikap inovatif Soksi membantu masyarakat petani di Kabupaten Badung lewat penyerahan bantuan sebagai wujud kerakan Soksi, menjadi organisasi perjuangan lewat kerja nyata, membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Apa itu Soksi dan apa gerak Soksi itu? Nah beliau, Ketua Depidar Provinsi Bali sudah mengarahkan bahwa Soksi itu betul-betul tidak hanya di politik, tidak hanya di politik, Soksi itu adalah bergerak di sosial. Tidak orang-orang politik saja, maksud ini siapapun boleh, dan gerakan-gerakan itu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Saya rasa dengan... Tim Liputan melaporkan.